Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kaum Channel Pada kesempatan kali ini Kaum Channel akan membahas tentang Malaikat penjaga dan pendamping setiap manusia Tapi sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Seorang bayi selamat dari kecelakaan mengerikan Satu bocah penumpang selamat dari tragedi ledakan kapal Seorang selamat dari tsunami yang menewaskan ribuan orang Satu nenek ditemukan selamat di bawah reruntuhan gempa dasyat Dan lain sebagainya kabar-kabar ajaib yang mustahil Terjadi dalam perhitungan manusia Namun ternyata sering didengar dan nyata terjadi Bukan karena keberuntungan Sejatinya ada malaikat penjaga dan pendamping yang diutus untuk setiap manusia Malaikat itulah dibalik kabar ajaib keselamatan ceseorang Allah mengutus malaikat untuk setiap satu Bani Adam Mereka selalu menampingi dan menjaga bergiliran di siang malam Tugas mereka adalah melindungi manusia dari keburukan Kecuali yang sudah ditakdirkan Segala mara bahaya, mala petaka, kejahatan jin dan lain sebagainya Ditangkis oleh malaikat penjaga Namun jika suatu keburukan telah ditakdirkan Maka malaikat itu akan menyingkir Dalil adanya malaikat penjaga untuk setiap manusia Terdapat pada Al-Quran Allah berfirman yang artinya Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Quran Surat Ar-Rat ayat 11 Dalam tafsir Az-Tabari Diwaparkan penjelasan Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut Mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia dengan perintah Allah Jika ada takdir yang akan menimpanya Maka malaikat ini menyingkir darinya Adapun Ibnu Kathir menjelaskan ayat tersebut dengan rincian bahwa Ada empat malaikat yang diutus bagi setiap diri manusia Dua malaikat ini diantaranya ialah pencatat amal baik yang berada di sebelah kanan manusia Dan malaikat pencatat amal buruk yang berada di sisi kiri Adapun dua malaikat lain ialah malaikat penjaga yang berada di depan dan di belakang manusia Penjelasan Ibnu Kathir tersebut sesuai dengan ayat Allah yang lain Yakni Orang Penta'ala berfirman Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri Quran Surat Kof ayat 16-17 Mereka bernama Mu'akibat Para malaikat penjaga disebut dengan malaikat Mu'akibat Rasulullah mensifati Mu'akibat sebagai malaikat pagi dan malam Yakni malaikat tersebut bergantian setiap subuh dan isya Karena itulah mereka disebut Mu'akibat Saat pergantian tugas Mu'akibat akan bertemu Allah Dan dia akan menanyakan kabar manusia yang dijaga Sebagai menadis dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda yang artinya Para malaikat di malam dan di siang hari silih berganti mengawasi kalian Dan mereka berkumpul pada saat solat subuh dan solat asar Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah Allah menanyakan kepada mereka Padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan Mereka menjawab Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan solat Dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang solat Hadis Royat Al-Bukhari dan Muslim Malaikat Mu'akibat memastikan bahwa manusia hanya akan ditimpa musibah Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Manusia tidak akan mendapat keburukan sedikit pun Kecuali yang sudah tertulis dalam menawal mahfuz Seandainya Allah tak mengutus Mu'akibat Pastilah manusia tak dapat bertahan hidup di bumi yang penuh dengan keburukan Dan tak akan selamat terbahaya yang sering dilancarkan Iblis karena dendamnya pada Bani Adam Masya Allah Dengan meyakini bahwa Allah mengutus Mu'akibat untuk setiap insan Maka muncul pula keyakinan bahwa Allah menjamin keamanan hambanya Tak akan ada yang mampu mencelakakan Kecuali memang sudah tercatat dalam buku takdir Sebagai menasabda Rasulullah yang artinya Ketauhilah Bahwa seluruh makhluk di dunia ini Seandainya pun mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu Maka mereka tidak akan mampu melakukannya Kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan atau takdirkan bagimu Dan seandainya mereka pun bersatu untuk mencelakakanmu Mereka akan tidak mampu melakukannya Kecuali dengan memusihkan Yang telah Allah takdirkan akan menimpamu Hadis Ruwayat Ahmad dan Tirmidhi Sekian informasi tentang Malaikat penjaga dan pendamping setiap manusia Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda Mumpit taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!